Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Sahabat rumah belajar Pertemu lagi dengan saya Rahmat Efikif Kusantoso Selaku Duta Rumah Belajar tahun 2018 Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba untuk memaparkan Bagaimana pemanfaatan fitur-fitur rumah belajar Di dalam pembelajaran Untuk kesempatan kali ini Saya akan memaparkan Bagaimana menerapkan model pembelajaran Freak Classroom Pada pembelajaran di dalam kelas Model pembelajaran Freak Classroom Atau yang dikenal dengan model pembelajaran terbalik Adalah suatu model pembelajaran Yang merubah Metode pembelajaran yang selama ini Dilakukan full di dalam luar kelas Melalui pembimbingan yang diarahkan oleh guru Di luar kelas Dan mengarahkan siswa Mengerjakan penugasan Di dalam kelas melalui Pemberian yang telah dilakukan Sebelumnya oleh guru Model pembelajaran Freak Classroom Terdiri dari beberapa tahapan Dimana harus dilakukan Melalui sintaks-sintaks berikut Yang pertama Siswa melihat sendiri Video pembelajaran di rumah Siswa membuat catatan Atau pertanyaan Yang dirasa kurang Untuk ditanyakan pada guru Ketika berada di dalam kelas nantinya Yang kedua Siswa datang ke kelas Untuk menjalankan kegiatan Dan menjalankan tugas yang berkaitan Untuk sintaks yang ketiga Menerapkan kemampuan siswa Di dalam proyek Dan simulasi lain Di dalam kelas Untuk sintaks yang keempat Mengukur pemahaman siswa Yang dilakukan di kelas Pada akhir materi pelajaran Pada flip classroom kali ini Kami mengintegrasikan Microsoft Way Dimana di dalamnya Terdapat video yang berasal dari Badan Nasional Penanggaraan Rucana Atau BNPB Materi sumber belajar Dari portal rumah belajar Dan soal-soal Yang terdapat pada Fitur hubang soal Kemudian Kami meramunya menjadi satu Di dalam aplikasi Sitanga Pencana Atau Aplikasi siswa Mitigasi Pencana Salamat rumah belajar Berikut hasil penerapan Model pembelajaran Flip Classroom Yang telah saya lakukan Di SMK Negeri 2 Terenggara Siswa Menimak media Yang telah saya kirimkan Tiga hari sebelumnya Siswa mengerjakan tugas Namun Penugasan ini Tidak harus ada Artinya Conditional Di dalam flip-flip Classroom Pada hari ini Saya memberi penugasan Kepada siswa Berupa wawancara Dan mengerjakan Soal-soal LKS Di dalam soal-soal LKS Saya mengharapkan Siswa dapat Memetakan Daerah-daerah Yang rawan bencana Di daerah Kabupaten Terenggara Untuk fase kedua Untuk Pembelajaran Di dalam soal-soal Pembelajaran Hari ini Parangan Kacakan Memberi Segit pertanyaan Kaya Sudah teman-teman lihat bintang alam? Sudah! Siapa yang kamu lihat? Atau yang kamu lihat? Ya, belum kita? Karena maksudnya bisa menulis, Pak Sudah? Kalian juga sama apa itu ya? Ya! Tidak maaf ya? Tidak maaf ya? Sembilasan kedua memenuhi yang luar biasa Kita akan tahu bahwasannya Bintang galeng juga pernah terjadi bencana awal Terlumah yang besar Dan juga akan menimbulkan perusahaan material Memang material ya kan? Sebelumnya 42 atau 3 gram Kumpang kita jadi bencana Bagi kita Oleh karena itu Pada materi ini Kita akan membantu Kita lupa itu Tentang Minigasi Bincana Ini beberapa Kampungan belajaran Yaitu Kita akan berdiskusi Sesuai kalian dengan percaya Jadi ini Mampu membelaskan Proses Minigasi Bincana Alam Yang kedua Kita akan berdiskusi Sesuai dengan percaya Jadi Mampu meneraskan proses Minigasi Bincana Sekarang Sudah Sudah Untuk ALI nano Jadi Sekarang selamat menikmati 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 selamat menikmati